Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Surib Muginah dari Surabaya. Ustaz, saya mau tanya, begini Ustaz ya, kapan dimulainya untuk pendidikan anak untuk mengenalkan ajaran agama Islam? Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak itu ibarat kertas putih. Kulu mauludin yuladu'al fitrah. Ulama menyampaikan, kertas putih ini bergantung kepada siapa yang akan mewarnai-nya. Bergantung kepada siapa yang akan menulisnya atau mencoret-coretnya. Orang yang pertama harus mengenalkan kepada agama adalah orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya. Dan kapannya itu adalah sejak sedini mungkin, sejak seawal mungkin. Bahkan kita mengenal dengan konsep pendidikan paranatal, yaitu pendidikan dalam kandungan. Terbukti secara ilmiah saudaraku, anak-anak yang dalam kandungan kemudian dibacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu ternyata berpengaruh. Karena maka sejak dini ini bahkan sejak, kalau menurut kaedah dalam bukunya Abdullah Nasihulwan, sejak memilih pasangan hidup kita. Sejak memilih siapa yang akan jadi suami atau istri kita. Lalu saat proses hamilnya, lalu kemudian saat proses kelahirannya. Nah, karena itu ada beberapa hal yang harus anda pastikan disini. Ajari anakmu itu terhadap tiga hal. Yang pertama, cinta Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cinta kepada ahli baitih, kepada keluarganya. Dan yang ketiga, tilawah tilquran. Dalam konteks ini, yang harus kita pahami, ketika anak ini sedini mungkin sudah kita biasakan dengan mengenal Allah dan Rasulnya. Dengan melihat terus-menerus, ayah yang selalu mengimami dalam sholatnya. Ibu yang selalu terbiasa membaca tilawah Qurannya. Maka sungguh, kutbuah yang terbaik ini, keteladanan yang terbaik ini adalah bentuk dari pengenalan agama yang paling utama. Untuk anak-anak di masa golden age-nya ini, di masa emas awal-awal fase kehidupannya ini, tidak ada pengajaran, pendidikan yang terbaik selain kutbuah keteladanan. Silahkan, Anda ajarkan sejak dini putra-kutir kita mengenal agamanya, lalu jadilah tersuri teladanan yang terbaik untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.